Intro Meski belum resmi dilantik, namun teka-teki siapa calon Menteri Keuangan Prabowo Subianto dan Gibran? Kian Santer diperbincangkan. Media asing asal Amerika Serikat, Bloomberg, membocorkan sejumlah nama kandidat Menteri Keuangan yang dibidik Prabowo Subianto. Nama-nama tersebut tidak termasuk Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani. Lalu siapa? Prabowo dikabarkan tengah mempertimbangkan sejumlah nama yang memiliki latar belakang bangkir untuk didapuk sebagai Menteri Keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang mampu mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Wakil Menteri Badan Usaha milik negara Kartika Wirwat Mojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama Bangun Negara Indonesia Royke Tumilar. Di hadapan wartawan Prabowo mulai mempocorkan dua nama Menteri Keuangannya yang akan menjaga keuangan negara. Prabowo Subianto dimandiri Investment Forum saat ditanya wartawan apakah benar sosok Kartika yang akan menjadi MenQ-nya. Prabowo lalu menjawab dengan menyebut dua nama, yaitu Darmawan Junaidi, yang kini menjadi Dirut Bank Mandiri dan mantan Menteri Keuangan, Katip Basri. Prabowo merasa yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh 7 hingga 8 persen dalam 3 sampai 4 tahun datang. Kuncinya adalah dengan menggenjot investasi lewat kolaborasi dan peningkatan daya beli dengan pengentasan kemiskinan. Diketahui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapanas telah membeberkan asumsi makro yang disepakati pemerintah dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun depan. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bapanas Amalia Adininggar Widya Santi menyatakan, asumsi inflasi ditetapkan 2,5 persen plus minus 1 persen. Nilai tukar direntang 15.000 hingga 15.400 rupiah per dolar AS. Dan pertumbuhan ekonomi dipatok di antara 5,3 sampai 5,6 persen. Tak hanya itu, harga minyak mentah Indonesia dipatok di antara 75 hingga 85 dolar per barel. Menurut ekonom senior Didik Jerahbini, tidak adanya Sri Mulyani di Kabinet Prabowo Gibran berkaitan dengan kemistri yang tidak cocok. Didik mengatakan, ada hambatan saat Prabowo menjadi menteri karena tidak bisa menjalankan programnya dengan baik. Kalau antara Sri Mulyani dan Prabowo, ini kemistrinya kurang dapat nih Pak. Jadi kayaknya nama Sri Mulyani ini nggak ada. Sudah diketahui publik bahwa kemistrinya memang tidak cocok. Nah itu gimana dong Pak? Dan kemudian Pak Prabowo sendiri punya hambatan-hambatan dalam programnya waktu menjadi menteri untuk memperoleh anggaran sehingga program itu tidak bisa dieksekusi secara baik. Nah pengalaman ini pasti ada di benak presiden elected ya untuk menentukan menteri keuangan. Dan ini memang sangat penting. Kritiknya pun sangat banyak. Contohnya Faisal Basri Utang Luar Negeri kalau nggak hati-hati bisa menggelembung besar sekali. Jadi menteri keuangan paling sentral pada saat ini. Meski namanya tak masuk dalam Kabinet Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan mewarisi anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat bagi Menteri Keuangan Pemerintahan, pemenang Pilpres 2024. Pada 2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo pun telah menargetkan defisit APBN hanya sebesar 2,29% dari produk domestik bruto atau setara 522,8 triliun rupiah dengan besaran belanja 3.325,1 triliun rupiah dan penerimaan 2.802 triliun rupiah. Kementerian Keuangan memastikan penyusunan APBN tahun anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan pemenampil Pres Presiden 2024. Nah, ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu ya? Jadi bagi defisitnya tadi kan ada dari resi ya bu, itu sudah menghitung program otansi yang? Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Itu ya? Kita nantikan saja siapa calon Menteri Keuangan yang dipilih Prabowo Gibran yang akan masuk dalam kabinetnya dan apakah Menteri Keuangan selanjutnya lebih baik dari si Mulyani dan serta mampu menjaga APBN tak jebol apalagi dengan program makan siang gratis yang memerlukan biaya yang tak tanggung-tanggung hingga 450 triliun rupiah per tahunnya. Kita tunggu saja. CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih. 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 Terima kasih.